Sebanyak 10 paut yang tergabung dalam PKG Paut Pelangi melakukan perpisahan sekaligus pembagian ijasa yang berlangsung di Emaus pada hari Kamis 31 Mei tahun 2018. Bunda Paut Kabupaten Belu Nyonya Litvina Fihiawate Ng mengatakan, anak-anak paut yang diwisuda tersebut akan menjadi pemimpin di masa mendatang. Ia juga mengakui bahwa anak-anak paut sekarang lebih cerdas menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh para guru. Hari ini kita mengantarkan suatu acara yang sangat istimewa untuk anak-anak paut yang diperlami. Saya sebagai bunda paut sudah mencapai siasin untuk para paut, para kutus, yang pertama orang tua-orang yang sudah mendukung anak-anaknya, mempercayai ke anak-anaknya di depan paut dan acara ini spesial umum mereka dengan harapan mereka juga tahu bahwa ini adalah penelitian dari kutus. Mereka sudah akan siap untuk kemajutan kegenjangan yang penting, yaitu sekolah yang asas. Dengan pelepasan ini memberikan makna bahwa sekolah itu sangat penting dan dihukum. Kedepan mereka adalah generasi bangsa kita, pada saat Indonesia selalu setahun merdeka, mereka adalah orang-orang yang akan mengisi, mereka yang menjadi pembesar-pembesar, pemimpin, melakukan ekonomi dan saya harapkan mereka menjadi manusia-musia. Saya sangat bangga dan sangat bahagia karena sebenarnya mereka mempunyai potensi, walaupun sejak usianya sangat tinggi, mereka mempunyai potensi luar biasa. Kemarin kami baru melepas di KG Kolom Kususus, kami juga lebih kreatif, sama juga di sini, saya juga bangga dengan para kutor yang dengan sabar, mengajarkan mereka dengan hati, sehingga nampak hasilnya anak-anak untuk percaya diri kreatif. Ketapi bahwa anak-anak untuk percaya diri kesehatan dengan keluarga. Nah ini, kita berjalan-jalan tetap di sisa waktunya, sama Bapak Mama, sehingga Bapak Mama juga sudah mempentahkan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Memilikan karakter, kita menjadi contoh bagi mereka, sehingga mereka juga bisa menikmati. Nyonya Gaudensia Luruk-Berek, salah seorang pengelola paut Aifunan mengatakan, sudah menjadi kewajiban bagi para orang tua untuk memperkenalkan dunia pendidikan ke anak sejak usia dini. Ia juga mengingatkan para orang tua, bahwa di masa emasnya, seorang anak akan terbentuk dari keluarga. Saya sebanyak 13 anak, saya sebanyak pengelola itu, kita memiliki kemuliaan untuk kemuliaan. Karena ini menjadi kemuliaan pendidikan basah, kita menanamkan yang basah, misalnya mengenal angka, mengenal bunga. Mungkin pada suatu saat itu sudah mencapai, kita sudah terbuka, dan sudah kita dapatkan kemuliaan, yang tidak menyerupkan. Berarti mereka disingkat patahnya, mengajar bersepulauan luruf dan bernyanyi ini. Kira-kira kendala yang dihadapi, mungkin ada kurs seperti apa? Pastikan kendali tahu, karena namanya dari yang tidak tahu, kita merubah seseorang menjadi tahu, dengan angka itu, misalnya garis, dan angka satu, kita mengenalkan ini, dan angka satu itu mengenalkan ini. Jadi kendala mungkin tidak, masalah yang terlalu-lalu menalami itu, mereka harus tawa, dalam melahirkan anak-anak yang bergerak, dan saya berhubungi, tahu, bahan-bahan itu yang kasihan, kita sudah sangat cinta, karena kita mendidik anak-anak kursi seperti ini, di rumah kelas. Karena, kalau misalnya kita memakai kerasan, untuk mencuri suara keras, dia akan mencapai, tidak akan mengekalkan, pendang, dia merasa tenang, terlalu, dia merasa takut, dia merasa gelisah, dekat-dekat, sampai kembali sekolah, dan mengimbang dari saya untuk orang tua, pendidikan di sekolah, dia terbaik, paling dari jam tidur sampai jauh, kalau paut, dia hanya paling langsung, beraturannya itu, ya, 60-60 jam, 20-60 jam, tapi lebih banyak di rumah, jadi kalau kita lihat, karakter anak, di kelas berbatan, ini terbawah itu dari pendidikan di dalam, karena sekolah itu, silahnya, Ini untuk dihagi bagaimana caranya supaya makanan itu enak, dilaksanakan, dan lebih baik itu pendidikan itu. Pendidikan itu lalu dihentikan, pendidikan itu lewat kerana, pendidikan, terongan yang cukup berhubungan. Hadir pada acara perpisahan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Dr. Andrus Petrus Bere dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Marsianus Loe SH.